Oke guys, menurut hari ini seperti ini ya Perebusan lah ya Soalnya malam-malam sih Memakan apa ya, jadi bingung Jadi mendingan seperti ini aja Let's go Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel, ketemu lagi di channel saya Oke, jadi hari ini Saya Menunya seperti ini Intinya saya tuh lagi suka yang Modanya direbus-rebbus gitu Jadi berusaha makan yang sehat Nah disini juga ada Sup ayam Sup ayam ini Ini sisa kemarin Jadi ini masri Sup ayam itu seker banget Karena ada jahenya Karena ada Kayak birnya sedikit gitu loh guys Bisa ngapain Kurang panas sedikit Kalau ini tuh Kayak Bungu apa ya Bungu cocolan gitu lah guys Oke, disini ada tahu Ada ketang direbus Ada ketang direbus ya Silahkan Silahkan Hmm Hmm Kacang Kacang panjang Kacang panjang Seberapa makan saya, saya makan ada kelompok-kelompoknya Yang baru bergabung, jangan lupa di susto Kalian dapat itu gratis, jadi berseru Oke guys, sama dengan video yang baru di atas Buka buasa, sambil bercerita ya Saya itu Alhamdulillahirrahmanirrahim Nikah sama suami, walaupun lagi nikah Walaupun lagi nikah Siri atau agama sudah umur 1 tahun Nah, kalian tau gak? Banyak banget yang tanya sama saya Kalo saya kan Kadang kalo lagi mau datang bulan itu kan Bebenya masih naik ya Banyak temen-temen bilang gini Cih lagi hamil ya, lagi hamil ya Aku bilang, enggak Kok lama banget, belum isi-isi Terus Hamil sekali, kelutan gedek banget Itu perutnya juga gede Gede itu karena banyak makan Aku bilang gitu Enggak kok Belum Belum ini Belum Belum intinya terhitung Jadi banyak banget yang tanya Ini Udah nikah Kok belum hamil dulu Padahal kan kalo umur kan udah tua gitu Jadi saya tuh umurnya udah 39 guys 540 Ya wajar banget sih Kalo banyak temen-temen yang tanya Terus Kalo saya komen di temen-temen orang Dispati tentang anak lo Kapan Cih kamu nyusul Tepetan Jadi Kalo seorang wanita tuh pasti banget ya Kalo saya Saya pribadi Walaupun saya udah punya anak dua Dari suami yang dulu Bentar guys Jadi saya masih Pengen punya ketunggungan dari si Orang Taiwan gitu loh Keluarga saya juga banyak tanya Udah isi Belum gini-gini keluarga saya Saya bilang Belum ditundar tubuh Kenapa segenis Kok saya menundar Kehamilan Jadi Menurut suami saya Kalo nikah Siri itu kan Belum diakui lah ya Belum diakui Jadi suami saya tuh Pas di waktu tahun lalu Pas nikah Siri itu Menurut suami saya Itu memang belum diakui Jadi Suami saya pun Belum bisa menerima itu loh Jadi Kalo saya udah menerima 100% Karena itu Menurut nikah agama dulu kan gitu ya Ya intinya Bagi saya sih Udah seneng lah gitu lah Suami paham atau tidak Terserah Intinya suami mau Nikah agama dulu Atau nikah Siri dulu gitu Terus Intinya suami saya selalu bilang Kalo kita belum nikah Resmi antara negara Indonesia sama Thailand Suami saya tuh ngasih tau terus Jangan sampe amen dulu Kenapa? Komplok belum ngeser Hmm Senak Hehehe 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 Begis suami saya Kenapa? Jadi kalau menikah belum secara resmi jadi selalu-selalu ngasih tau saya, intinya jangan sampai kita punya anak dulu karena kalau kita menikah, ibadinya di luar nikah, ya maksudnya kalau kita punya anak di luar nikah itu kasih anaknya, anaknya itu gak bisa masuk kakak hewan gitu loh, dan nantipun prosesnya terlalu detail ya iya sih masuk akal juga sih, tapi kalau keluarga saya misalnya, andai kata kamu hamil hamilnya kamu di waktu nikah agama, nikah seri, itu ya bagi keluarga saya sih, gak masalah gitu loh, tapi suami saya gak mau jadi suami saya tuh pinginnya tuh kalau sudah menikah resmi di antara Taiwan sama Indonesia gitu jadi biar anak itu diakui sama di negara Taiwan gitu loh guys jadi suami saya tuh lalu kalau bisa jangan sampai suami juga bilang punya anak sebelum nikah itu gak bagus ya saya tak aku sih, suami saya jempol lah dia tahu jadi menurut suami saya tuh kalau belum menikah, sudah punya anak itu nantinya gak bagus nantinya seperti itu walaupun nanti akhirnya menikah dengan negara yang resmi tapi kan itu membutuhkan proses ini itu loh guys makanya suami saya jangan kalau bisa jangan sampai hamil bulan gitu loh maksudnya kita menikah dulu resmi antara Taiwan sama Indonesia baru nanti kalau kita punya anak itu gak masalah gitu loh nah seperti itu itu tinggal yang lain sambil makan ya sambil makan ya pokoknya kan saya bilang berbuka sambil cerita biar tidak penasaran gitu sedangkan sudah nikah kalau orang Tewa kalau belum punya anak apa gak ingin punya anak saya mau suami saya juga mau tapi ya itu tadi suami saya pengen ada surat resmi dulu antara Taiwan sama Indonesia bukannya di saat ini saya hamil sambil kerja itu bisa tapi tapi suami saya intinya suami saya selalu bilang jangan hamil dulu gitu intinya kalau belum nikah punya anak dulu itu gak bagus intinya seperti itu yaudah jadi saya juga gak kapi saya juga gak proses kapindah jadi kita sama-sama tahu bagaimana caranya jam kalau bisa jangan sampai hamil tubuh itu guys seperti itu saya juga menjelaskan sama suami kuatnya saya jadi saya bilang kalau nikahnya satu masih nikah nikah agama jadi suami satu kurang setuju kalau saya bisa hamil hamil duluan itu gak setuju dan seperti itu siap orang beda-beda ya bukannya saya hamil bunuhan terus nanti di waktu ada proses mempernikahan Tewan sama Indonesia terus anak nanti bisa bisa tapi itu lebih lebih detail lagi untuk anak masukin ke kakaknya suami itu negara Tewa itu negara maju negara disiplin gitu loh seperti itu jadi ya saya sama suami saya yaudahlah gitu biasanya ya pernah sih saya mandi sama suami karena saya kan umur saya udah udah tua juga gitu loh pengennya tuh jangan sampai tua terus kita masih ngomong anak gitu loh pengennya tuh anaknya tergede gitu pengennya seperti itu pengennya seperti itu jadi ceritanya seperti itu guys soalnya banyak banget apalagi dari keluarga saya kalau saya telepon tuh masih tanya terus ini udah isi belum ini belum berarti sama sekuat dan udah tak jawab terus sama teman-teman yang ada di mungkin ada di di WA atau di Elan atau di Facebook siapa tau kalau nonton video saya yang ini jadi tak jawab di sini jadi seperti itu ya jadi menikah siri itu atau agama itu belum diakui di Taiwan suami saya belum bisa menerima guys cuma suami saya memahami apa yang saya inginkan dulu saya menjelaskan sama suami ini kita belum menikah itu kalau kumur-kumur ini wah itu akan marah gitu Allah akan gak suka tapi kalau Allah melihat kita nikah jadi Allah itu akan intinya bahagia gitu loh sayangnya sebagai orang muslim itu gak berdosa gitu terus sampai saya tau yang saya mau tumpah jadi nikah agama itu belum diakui guys jadi yang bisa melakui itu hanya keluarga saya yang di Indonesia sama saya sama suami seperti itu bukannya punya anak gak masalah mbak nyari-nyari bisa tapi suami saya itu gak mau jadi suami saya itu pinginnya nikah resmi baru punya anak seperti itu dan alhamdulillah itu pas cerita ini sekarang udah satu tahun saya menikah sama suami alhamdulillah semoga semoga selalu langgang sampai tua intinya kalau nanti si kakeknya udah gak ada saya pulang ngurusin surat dokumen pernikahan Indonesia sama hewan sekarang kerja aja dulu karena punya majikan baik pasien juga pasiennya yaudah kita mengalah saja walaupun saya saya juga pernah menikah gitu dan saya juga punya keluarga selagi selagi saya masih kasih kesempatan kerja yaudah kerja dulu jadi bisa membantu keluarga walau nanti kalau udah menikah ya pasti itu kan udah beda ya ceritanya mau menikah sama orang Indonesia sama orang kawan itu kan nanti kita udah menikah kok intinya udah beda itu ngomong-ngomong habis ya itu gak apa-apa ini sehat pak terus makanya tuh sambil ngobrol jadi gak terasa jadi ceritanya seperti itu guys sih kalian harus paham apa yang paling yang gini berpikirkan sama suami-sami suami saya ya itu oke saya mau lagi makan lagi dan kalian makasih yang sudah selalu mendukung dan menonton channel saya jadi hari ini buka puasa sambil cerita dan alhamdulillah juga udah udah satu tahun menikah sama suami menikah agama gak apa-apa tetap bersyukur aja guys oke tengah uji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye